5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai hai hao Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar nih adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan semangat untuk belajar Hari ini kita akan belajar bersama-sama adik-adik Untuk materi matematika tentang pengurangan susun panjang dan pendek Yang ada di tema 1 subtema 3 Mari kita belajar dengan penuh semangat Denny bertugas membereskan lemari kelas Di lemari terdapat kotak kapur tulis Mula-mula ada 242 kapur tulis Kapur tersebut digunakan 31 buah Berarti kapurnya bertambah atau berkurang adik-adik ketika digunakan Ya pasti berkurang Maka sisa kapur itu bisa dihitung dengan pengurangan Jadi sisa kapurnya ada berapa adik-adik? Nah kita akan mencari tahu sisa kapurnya dengan pengurangan Pengurangan sendiri hampir sama dengan penjumlahan Ada dua cara yang akan kita pelajari Yang pertama adalah cara panjang dan yang kedua adalah cara pendek Cara panjang kita harus mencari tahu dulu susunan angka dari bilangan tersebut 242 susunan angkanya adalah 200 ditambah 40 ditambah 2 Lalu 31 susunan angkanya adalah 30 ditambah 1 Ini harus sejajar ya adik-adik ya Satuan dengan satuan Puluhan dengan puluhan Nanti ratusan dengan ratusan Nah ini pengurangannya itu sama dengan penjumlahan Kita kurangkan dari angka satuannya dulu 2 dikurangi 1 sama dengan 1 0 dikurangi 0, 0 4 dikurangi 3, 1 Lalu di sini 200 ini tidak ada pengurangannya lagi Maka kita tulis 200 Sekarang hasilnya adalah 200 ditambah 10 ditambah 1 Maka jawabnya adalah 211 Itu cara panjangnya Kita lihat cara pendeknya Apakah nanti hasilnya juga sama 2 dikurangi 1, 1 4 dikurangi 3, 1 2-nya diturunkan saja karena tidak ada pengurangannya Jadi hasilnya adalah 211 Ternyata dengan mengerjakan cara panjang dan cara pendek Hasilnya akan tetap sama Jadi sisa kapurnya ada 211 Kita akan belajar tentang pengurangan tanpa meminjam dengan cara susun panjang Contoh disini Kak Citra punya 147 Dikurangi 132 Kita tulis dulu angka-angka penyusun dari bilangan tersebut 147 sama dengan 100 ditambah 40 ditambah 7 132 itu 100 ditambah 30 ditambah 2 Kita kurangi bersama-sama dari angka satuannya 7 dikurangi 2 sama dengan 5 0 dikurangi 0 0 dikurangi 0 0 Lalu 4 dikurangi 3, 1 Maka disini hasilnya 10 0 dikurangi 0, 0 0 dikurangi 0, 0 1 dikurangi 1, 0 adik-adik Nah untuk 0 diangka depan sendiri tidak perlu kita tulis adik-adik Jadi sekarang ketemu 10 ditambah 5 Sama dengan 15 Jadi hasilnya dari 147 dikurangi 132 adalah 15 Contoh selanjutnya pengurangan tanpa meminjam 538 dikurangi 223 Maka kita tulis dulu angka penyusunnya 500 ditambah 30 ditambah 8 Lalu 223 200 ditambah 20 ditambah 3 Mana dulu yang harus kita kurangkan? Ya angka satuannya 8 dikurangi 3 5 0 dikurangi 0 0 3 dikurangi 2 1 Jadi disini 10 Lalu sekarang ratusan dikurangi ratusan 0 dikurangi 0, 0 0 dikurangi 0, 0 5 dikurangi 2 3 Maka disini 300 300 ditambah 10 ditambah 5 Sama dengan 315 Berikutnya kita akan belajar pengurangan tanpa meminjam dengan susun pendek Bentuknya seperti ini adik-adik Kita kurangi bersama-sama dari angka satuannya 0 dikurangi 0 Ya 0 9 dikurangi 7 9 dikurangi 7 2 Lalu 2 dikurangi disini tidak ada angkanya Berarti cukup kita tulis saja 2 Jadi 290 dikurangi 70 adalah 220 Berikutnya 479 dikurangi 245 9 dikurangi 5 Sama dengan 4 7 dikurangi 4 Sama dengan 3 4 dikurangi 2 Ya 2 Jadi hasilnya 234 Kak Citra masih punya contoh selanjutnya 578 dikurangi 158 Kita kerjakan dari angka satuannya dulu 8 dikurangi 8 Ya 0 7 dikurangi 5 2 5 dikurangi 1 4 Jadi hasilnya adalah 420 687 dikurangi 264 7 dikurangi 4 3 8 dikurangi 6 adik-adik 2 6 dikurangi 2 4 Jadi jawabnya adalah 423 Itu tadi teknik Pengerjaan pengurangan tanpa meminjam dengan cara susun panjang dan susun pendek Nah sekarang kita lanjutkan adik-adik Beni bertugas membereskan lemari kelas Di lemari terdapat kotak kapur tulis Mula-mula ada 242 kapur tulis Kapur tersebut digunakan 38 Jadi sisa kapurnya ada berapa Nah ini nanti ada perbedaannya adik-adik Berarti disini 242 dikurangi 38 Kita kurangi dulu dari angka satuan 2 dikurangi 8 itu tidak bisa adik-adik Ya kalau angka diatasnya itu lebih kecil dari angka di bawahnya Otomatis tidak bisa dikurangi Lalu kalau tidak bisa dikurangi bagaimana Kak Citra? Nah kita lihat disini caranya Kita pinjam di angka 4 ini dulu Kita pinjam 1 adik-adik Nah angka 4 kalau dipinjam 1 Maka sisanya adalah 3 Nah kita tulis 3 disini Nah satunya kemana Kak? Satunya letakkan di depan angka 2 Jadi angka 12 Lalu 12 dikurangi 8 adalah 4 0 dikurangi 0 0 3 dikurangi 3 0 juga Lalu 200 dikurangi Disini tidak ada ya Tulis 200 Ketemu nih adik-adik 200 ditambah 0 ditambah 4 Maka jawabnya adalah 204 Ini yang dinamakan cara meminjam Satu angka di angka depannya Lalu cara pendeknya bagaimana? Sama kita tulis seperti ini 2 dikurangi 8 Tidak bisa adik-adik Maka kita coret nih Pinjam ke angka 4 Pinjam depannya Angka 4 dipinjam 1 Masih sisa 3 Nah angka satunya dimana? Di depan angka 2 Ketemu 12 12 dikurangi 8 4 3 dikurangi 3 0 Lalu 2 nya kita turunkan Ternyata hasilnya sama Pengurangan dengan teknik meminjam susun panjang Nah kita akan belajar Yang dengan teknik meminjam susun panjang 245 itu angka penyusunnya adalah 200 ditambah 40 ditambah 5 27 Ya 20 ditambah 7 Berarti untuk 27 ini tidak ada penyusun ratusan Lalu kita kerjakan ya adik-adik 5 dikurangi 7 5 dikurangi 7 tidak bisa Maka kita pinjam kemana? Nah kita pinjamnya ke angka 4 ini Angka 4 ini kita pinjam 1 Sisanya masih berapa? 3 Nah angka 1 nya kita taruh disini nih Jadi angka 15 15 dikurangi 7 sama dengan 8 Nah lalu 0 dikurangi 0 0 Disini tidak 4 lagi Tapi tinggal sisa 3 3 dikurangi 2 1 Jadi hasilnya 10 Lalu 200 ini kita turunkan 200 ditambah 10 Ditambah 8 Sama dengan 218 Contoh selanjutnya 445 Dikurangi 108 Angka penyusunnya adalah 400 ditambah 40 Ditambah 5 100 ditambah 0 adik-adik Karena puluhannya tidak ada Ditambah 8 Nah kita kerjakan dari satuan 5 dikurangi 8 Oh tidak bisa kak Pinjam ke angka 4 Angka 4 nya dipinjam 1 Sisa 3 Lalu 1 yang dipinjam disini nih Jadinya Angka 15 15 dikurangi 8 Sama dengan 7 0 dikurangi 0 0 Lalu 3 kita turunkan Jadi 30 Sekarang 0 dikurangi 0 0 0 dikurangi 0 0 4 dikurangi 1 3 Berarti 300 Ditambah 30 Ditambah 7 Sama dengan 337 Lalu dengan cara pendeknya Adik-adik Yuk kita kerjakan bersama-sama 9 dikurangi 2 Ya 7 1 dikurangi 2 Jangan jawab 1 ya adik-adik 1 dikurangi 2 itu tidak bisa Maka kita pinjam ke angka 4 Angka 4 dipinjam 1 Sisa 3 Lalu angka 1 nya kita taruh di mana kak yang dipinjam? Kita taruh di depan angka 1 yang ini Berarti angka 11 11 dikurangi 2 Sama dengan 9 3 dikurangi 1 2 Berarti 297 Soal berikutnya 161 Dikurangi 138 1 dikurangi 8 Tidak bisa adik-adik Kita pinjam ke angka 6 nih Angka 6 dipinjam 1 Jadinya 5 Lalu 1 yang dipinjam kita letakkan di sini Jadi angka 11 Angka 11 dikurangi 8 3 5 dikurangi 3 2 1 dikurangi 1 0 Karena 0 ini terletak di angka depan sendiri Maka tidak perlu kita tulis Jadi hasilnya adalah 23 Soal selanjutnya 365 365 dikurangi 285 5 dikurangi 5 0 6 dikurangi 8 Tidak bisa Maka kita pinjam ke angka 3 Angka 3 dipinjam 1 Maka masih 2 Lalu satunya kita letakkan di depan Angka 6 Jadi angka 16 16 dikurangi 8 Ya 8 2 dikurangi 2 0 Karena angka di depan sendiri Tidak perlu kita tulis Lalu soal berikutnya 0 dikurangi 6 Jangan jawabnya di sini 6 adik-adik Itu salah Maka kita harus Minjam dulu di angka 5 Angka 5 dipinjam 1 Masih 4 Lalu kita tuliskan Angka 1 nya di depan Angka 0 10 dikurangi 6 Ya 4 4 dikurangi 2 2 4 dikurangi 3 1 Berarti hasilnya ada 124 Berikutnya 0 dikurangi 0 0 0 dikurangi 3 Tidak bisa adik-adik Kita pinjam di angka 4 Angka 4 kita pinjam 1 Maka sisanya masih 3 Lalu 1 yang kita pinjam Diletakkan di depan Angka 0 10 dikurangi 3 7 3 dikurangi 1 2 Jadi hasilnya 270 Sebuah lahan parkir Dapat memuat 275 mobil Ada 150 mobil Yang sedang parkir Berapa mobil lagi Yang masih dapat parkir Nah berarti Sisa dari mobilnya Ada berapa yang bisa parkir lagi Berarti disini Kalimat matematikanya Adalah 275 Dikurangi 150 Kita buat dengan Cara bersusun pendek Karena paling mudah Dengan bersusun pendek 5 dikurangi 0 5 7 dikurangi 5 2 2 dikurangi 1 1 Berarti 275 dikurangi 150 Adalah 125 Kalimat jadinya Nah kita tinggal nih Coret nih Kata berapanya Jadi Mobil yang masih dapat parkir Ada 125 Soal cerita berikutnya Ayah membeli 275 batu bata Untuk membuat pagar Sebanyak 148 batu bata Telah dipasang Berapa sisa Batu bata Yang belum dipasang Maka kalimat matematikanya Adalah 275 Dikurangi 148 Nah kita coret-coret nih Di sampingnya Adik-adik 5 dikurangi 8 Tidak bisa Maka kita pinjam Ke angka 7 Kita pinjam 1 Adik-adik Maka Angka 7 ini Karena dipinjam 1 Sisa 6 1 yang kita pinjam Letakkan di depan Angka 5 Jadi Angka 15 15 Dikurangi 8 Ada 7 6 Dikurangi 4 2 2 Dikurangi 1 1 Jadi hasilnya Adalah 127 Jadi Kalimat Jadinya nih Kacennya Sisa batu bata Yang belum dipasang Ada 127 Mudah bukan Adik-adik Begitu tadi Pembahasan kita Mengenai Pengurangan Susun panjang Dan pendek Di muatan Pelajaran Matematika Tema 1 Subtema 3 Untuk adik-adik Di kelas 2 Coba Kalian Banyak Berlatih Di rumah Tentang Penjumlahan Dan Pengurangan Terima kasih Sudah Menyaksikan Video dari Kak Citra Sampai jumpa Lagi Di video Pembelajaran Selanjutnya Tuhan Memberkati Jangan lupa Tekan tombol Subscribe Lalu Tekan loncengnya Tekan juga Tombol Like Lalu Share Ke media Sosial Kalian Jangan lupa Untuk ikuti Media Sosial Kak Citra Terima kasih Bye